Intro Upaya membersihkan tepi sungai Karangumus di sekitar Pasar Segiri mendapat perlawanan warga. Sekitar 200 kepala keluarga menginginkan Pemkot menyediakan pemukiman pengganti sebelum dipindahkan. Pertemuan warga dengan pemerintah terjadi di gedung DPRD Samarinda. Puluhan warga datang menumpahkan keinginan adanya relokasi sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Salah seorang warga bernama Nadira mengatakan pemerintah kota Samarinda sudah melakukan sosialisasi rencana penggusuran rumah-rumah mereka. Dari beberapa kali pertemuan dijanjikan ada relokasi, warga dipindahkan ke lahan yang disediakan pemerintah. Mereka akan disosialisasi, berarti persosialisasi kita ini akan mengharap Pak. Pak Suri mengatakan pada saat itu akan diberikan sebuah tanah yang sudah diberi fondasi beserta sertifikat INW Lampu Air yang dicicil oleh masyarakat. Yang dicicil oleh masyarakat. Kemudian bahan bangunan akan diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan, bukan berupa uang sebesar 35 juta rupiah. Karena janji pemerintah kota Samarinda tahun lalu, warga berharap ada relokasi itu dilaksanakan. Namun sampai Juli 2020, ternyata Pemkot Samarinda hanya melakukan penggusuran dan tidak ada relokasi. Saya disini bertanya-tanya, tiba-tiba langsung dipindah itu, apa penggunaan sosialisasi? Kita butuh waktu, tenaga untuk sosialisasi. Hasil sosialisasi kita memang tak bersama diri, Pak mengharap, sangat mengharap. Sangat mengharap. Kami cuma menarik lokasi, Pak. Kami tidak bisa menjiwa, Pak. Siwa, Pak, mahal, Pak. Saya rasa apabila bapak-bapak yang menutupkan ini atau yang ada di ruangan ini sebagai anggota wakil rakyat berada di posisi saya saat ini, berada di posisi rakyat saya atau masyarakat saya di 3 RT ini, saya yakin bukan 100% Pak, tapi 1000% Pak akan melakukan hal seperti kami. Keinginan relokasi ini yang menjadi masalah bagi pemerintah kota Samarinda, karena menyangkut pemindahan warga yang menempati lahan tanpa sertifikat tidak diperkenankan aturan untuk dilakukan relokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.